Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel adenium kesani welcome back my channel channel yang membahas seputaran tips dan trik adenium membahas seputar pengendalian hama, penyakit pemberian nutrisi dan lain-lain seputar adenium oke, untuk konten pada malam ini saya akan mereview semean saya umur kurang lebih ada yang kurang, ada yang lebih 90 hari atau 3 bulan id-nya macam-macam kebanyakan goji series karena tahun ini menurut saya, menurut saya pribadi goji series ini paling bagus tahun ini menurut saya pribadi itu kalau menurut semean teman-teman yang disana saya kurang tahu juga karena saya juga semei nom shot series tapi di saya itu kebanyakan yang rata-rata bagus itu yang goji series oke mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman semai goji series atau nom shot series tahun ini bagusan mana silahkan di kirim di kolom komentar jejak pendapat jejak sharing dan lain sebagainya maaf sekali lagi disini saya bukan menggurui bukan mengajari karena pada dasarnya teman-teman semua itu sudah pada jago urusan menanam adenium karena sudah pada lama saya ini pemula saya hanya share pengalaman apa yang saya lakukan apa yang saya ketahui saya bagikan disini kita jejak pendapat sebenarnya malam ini saya mau bikin video cara packing kemarin ada satu salah satu icon saya goji kali emerald tank yang tertanam tipe 35 terjual dibeli orang bekasih kalau tidak salah malah belum saya packing rencana kalau tidak besok pagi ya nanti malam agak malam saya packing tapi karena terkendala kardus stoknya habis jadi saya lihat-lihat kekepun kok yang kecil-kecil kok sudah pada bagus itu seperti ini 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 pohon umur kurang lebih 3 bulan yang saya saya sebutkan tadi ini ID-nya tuh kelihatan gak goji kali nom shot goji kali nom shot nom shot dog-dog atau DD ini menurut saya dari semayan saya itu ada sekitar 500 seat 500 seat kurang lebih lebih boleh kurang kayaknya enggak itu yang paling menarik perhatian saya satu pohon yang ada di video ini yang paling menarik karena pertama cabangnya brutal kedua itu sangat bagus karena mempunyai daun tipe kal yang kecil cabangnya juga sudah sangat banyak ini cabangnya coba kalau diperhatikan sangat banyak sebesar apa sebesar sepidol ini ini tertanam di pot 15 tapi yang sangat-sangat mencita perhatian saya cuma satu ini itu biasanya kalau seperti ini itu gak lama lagi akan masuk kardus biasanya seperti itu oke lanjut seperti itu ini ini juga seat dari Mr. Somsak ID-nya kalau enggak salah Fat Black Pat Yara tuh sudah agak menghitam cabangnya juga bagus kalau pengen tahu cabangnya ini juga bagus ini produk dari Mr. Somsak Bitaya Sarana impor ini saya impor sendiri tahun ini tahun kemarin akhir tahun juga impor sendiri seperti itu ini kurang lebih umur 3 bulan sama satu semayan beda ID satu perlakuan tapi kenapa kok bisa beda halo teman halo kaduan seperti itu karena kembali lagi pada genetik pada dasarnya tanaman atau hewan itu sangat berpengaruh itu nomor satu genetik kalau menurut saya sudah saya jelaskan karena genetik itu sangat berpengaruh ini fat black at iara itu ada apa ada ada salah satu genetik hitam yaitu fat black mukanya sedikit menghitam cuman enggak enggak terlalu hitam ini kalau kena panas full kalau daunnya saya berunik semua artinya semua seluruh bagian batang dan cabang kena panas pasti hitam itu sama kalau saya pribadi treatment hitam itu biasanya saya kasih B1 yang Thailand yang pekatan coklat seperti kecap pekatan hitam itu saya kasih itu kebanyakan kalau mutasi genetik ke kuning ya maksimal ke merah ya maksimal ke hitam ya maksimal itu sama 3 bulan eh ini ini lagi ini ada daun daun ini sama lagi kuji kali apa kali 6 shot ini persabangannya juga sangat bagus sangat bagus baru sebesar spital kalau tidak salah loh sangat bagus karena cabangnya sudah banyak tipe daunnya lancip kecil itu biasanya kalau tipe daun lancip kecil tidak akan melancir pasti bisa besar cabangnya juga bisa banyak cabangnya seperti itu oke lanjut cepat saja ya loh ini percabangannya seperti ini ini sama lagi kuji kali 6 shot loh seperti ini tidak 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 ini baru saja selesai atau saya stop pemberian fermentasi urin kelinci sekarang treatmentnya menggunakan mol bonggol pisang campur mol sabut kelapa sama air cucian berdas yang saya kasih jamur trikoderma itu jamur trikoderma itu jamur yang sangat baik yang mendominasi di media kalau banyak jamur trikoderma dapat mencegah jamur jamur patogen atau cendawan yang mengganggu tanaman seperti itu menjut yang itu ini yang paling saya suka gayanya ya ini saya suka gayanya karena pohonnya memang saya bikin panjang batangnya kemudian cabangnya rapet batangnya cabangnya batangnya panjang cabangnya rapet seperti itu ini TG kali goji TG itu kalau di sana tegang itu tadi kameranya jelek tuh 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 baru sebesar tuh kurus sebesar sepedol cabangnya sudah mencancikan di merawat bagaimanapun juga ini tetap baik karena sudah dari gen atau mutasi yang baik seperti itu oke yang lanjut saya akan memperlihatkan goji montra muakong mutasi genetik jadi hitam ada sekitar tiga kalau tidak salah oke oke ini ketemu satu doang karena malam ya tidak ada penerangan sini tidak punya center saya gitu ini goji montra muakong sangat sangat mencolok karena yang lain itu pada batangnya biasa-biasa saja yang ini timbul hitam seperti itu yang ini timbul hitam tidak tahu dari mutasi genetik atau dari cara perawatan sama sih sebenarnya tidak ada yang spesial itu untuk teman-teman semangat semai baik itu sit lokal ataupun sit import tetap semangat karena memang menurut saya pribadi saya itu lebih suka semai daripada beli jadi seperti itu karena kalau semai itu kita tahu prosesnya kita tahu perjalanannya kita tahu betapa susahnya merawat dari awal seperti itu ini goji kali selamat menikmati karena kita tahu susahnya merawat dari awal itu kalau kita semai seperti itu oke sekian dulu dari saya apabila ada saran titik masukkan saya akan tulis di kolom komentar jangan lupa ketik like komen dan subscribe oke selamat malam terima kasih terima kasih